Ya terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita ke informasi terkait dugaan korupsi Gubernur Jambi usai diperiksa penyidik KPK, Zumi Zola membantap pernah memerintahkan bahwa hanya menyerahkan uang swap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi. Diperiksa selama 8 jam oleh penyidik KPK, mantan aktor sinetron yang kini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jambi, Zumi Zola, keluar dari kantor KPK, usai pemeriksaan dirinya. Dirinya membantah terkait sejumlah kabar keterlibatannya dalam kasus swap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Zumi Zola membantah pernah memerintahkan bawahannya untuk menyerahkan uang yang diduga sebagai pelijin pengesahan RAPBD Provinsi Jambi di DPRD. Sebelumnya, Zumi Zola disudutkan lewat pernyataan kuasa hukum salah satu tersangka Erwan Malik yang merupakan PLT Sekretaris Daerah Jambi yang menyebutkan uang swap untuk DPRD atas dasar persetujuan Gubernur. Zumi juga membantah ada ancaman dari pihaknya kepada sejumlah tersangka agar dirinya tidak dilibatkan. Dari Jakarta, Siti Badriah, Indra Pramana, INews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa, di mana Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartanto, masih merahsiakan nama calon ketua DPR pilihan partai beringin. Erlangga berjanji akan menyatakan calon usungan Partai Golkar pada pekan depan. Semua ada positifnya. Kita masih bahas, belum ada yang muncul lagi. Saya pikir peluangnya semua positif. Semakin besar, semakin positif. Terima kasih. Ketua DPR sampai minggu depan. Terima kasih. Minggu depan kita akan lihat dulu. Nama masih yang nyetok? Nama sudah beredar semua.